Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini aku mau ceritain satu kisah tentang Nyiroro Kidul Langsung aja masuk ke ceritanya Jadi dulunya Nyiroro Kidul merupakan Seorang putri yang cantik Bernama Putri Kandita Yang berasal dari Pakuan Pajajaran Jawa Barat Putri Kandita merupakan Salah satu dari sekian banyaknya anak Yang dimiliki oleh Raja Prabu Siliwangi Yang merupakan pemimpin yang bijaksana dan arif Selain cantik Putri Kandita juga memiliki sifat Yang bijaksana dan rendah hati Oleh karena itu Raja menginginkan Putri Kandita Untuk menjadi pewaris tahta kerajaan Tapi keinginan itu ditolak mentah-mentah Oleh para selir dan anak-anaknya yang lainnya Tapi Raja tidak menghiraukan hal tersebut Raja tetap ingin Putri Kandita menjadi pewaris tahta kerajaan Mereka yang tidak setuju Langsung berkumpul dan merencanakan sesuatu Untuk menyinggirkan Putri Kandita dan Permaisuri Setelah berkumpul Mereka pergi ke desa terpencil Untuk menemui seorang penyihir Yang menguasai banyak ilmu hitam Dan terkenal ampuh Sesampainya disana Mereka minta kepada penyihir Untuk memberi kutukan kepada Putri Kandita dan Permaisuri Yaitu kutukan penyakit kusta Di sisi lain Putri Kandita dan Permaisuri yang sedang tertidur Terbangun dan terkejut melihat kulit mereka yang penuh luka Dan membuarkan bau tersedap Melihat hal itu Raja pun langsung memanggil tabib kerajaan Untuk menyembuhkan mereka Tetapi setelah diberi beberapa ramuan Penyakit mereka tidak sembuh-sembuh Hingga akhirnya membuat tabib menyerah Semakin hari Penyakit mereka semakin parah Hingga akhirnya membuat Permaisuri meninggal dunia Tetapi untungnya Putri Kandita masih bisa bertahan Setelah kematian Permaisuri Raja pun sangat amat terpukul Ditambah Putri Kandita yang belum juga sembuh-sembuh Apalagi Putri Kandita adalah Calon pewaris tahta kerajaan Di sisi lain mereka yang gak setuju Yaitu para selir dan saudara-saudara Putri Kandita yang jahat Melanjutkan rencana busuk mereka Dengan mendatangi Raja dan menghasut Raja Untuk mengusir Putri Kandita dari kerajaan Tanpa mereka sadari Pembicaraan mereka didengar oleh Putri Kandita Putri Kandita yang merasa Sangat-sangat sakit hati Langsung kabur dari kerajaan tanpa mengetahuan mereka semua Putri Kandita berlari tanpa arah dan tanpa tujuan Hingga akhirnya sampai di pesisir pantai selatan Pulau Jawa Yang memiliki banyak batu karang dan ombak yang besar Karena kecapean pun Putri Kandita tertidur Dan dalam tidurnya Putri Kandita bermimpi bertemu dengan seseorang Yang memerintahkannya untuk menceburkan diri ke dalam air laut Agar penyakit kusta yang didaritanya sembuh Setelah terbangun dari tidurnya Putri Kandita berpikir bahwa Mimpi tersebut bukanlah mimpi biasa Melainkan wangsit yang harus ia laksanakan Tanpa berlama-lama Putri Kandita pun langsung menceburkan dirinya ke dalam air laut Ajaibnya saat air laut menyentuh kulitnya Penyakit kusta yang didarita Putri Kandita langsung sembuh Setelah sembuh Putri Kandita memutuskan untuk tidak kembali ke kerajaan Karena merasa dihianati Dan memutuskan untuk tinggal di pesisir bersama penduduk lainnya Perbulan-bulan tinggal di pesisir nama Putri Kandita kian tersohor Karena kecantikannya Banyak pameran yang datang dari berbagai kerajaan Untuk melamar Putri Kandita Tapi sayangnya tidak ada satupun lamaran yang diterima oleh Putri Kandita Tetapi lamaran tersebut tidak kunjung berhenti Melainkan tambah berdatangan Hingga akhirnya Putri Kandita memberikan syarat kepada mereka yang ingin melamarnya Yaitu harus mengadukan kekuatannya di atas air ombak Siapapun yang menang Putri Kandita akan menerima lamarannya Tapi sayangnya tidak ada satupun pangeran yang bisa mengalahkan Putri Kandita Dan sebagian besar mereka yang kalah menjadi pengikut dan pengawal setia Putri Kandita Dan sejak saat itu Putri Kandita dikenal sebagai penguasa pantai selatan Pulau Jawa Yaitu Nyiroro Kidul Nah itu adalah cerita versi aku Kalau dari kalian ada cerita tentang Nyiroro Kidul Dari versi lainnya kalian bisa banget komen di bawah Oke segitu aja video dari aku Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh